Dua, unsur pasal 55 yang satu ke satu ke bidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan bidana. Bahwa terdakwa diajukan ke pengadilan ini dengan dakwaan melakukan tindak bidana korupsi secara bersama-sama dengan Isnu Edy Wijaya, Dia Anggraini, Sugiharto, Irman, Drajat Wisnu Istiawan, Madoka, Masagung, dan Irvanto, Indra, Bambu, Dicayo. Oleh karena itu, perlu dibuktikan apa peran masing-masing di dalam melakukan tindak bidana secara bersama-sama. Dalam pasal 55 yang satu ke satu, dinyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, barang siapa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Terkait dengan hal itu, Pompei menyebutkan ada tiga kemungkinan. Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Yang kedua, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Atau kemungkinan ketiga, tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik. Alasan ada juga disampaikan oleh Ruslan Saleh, yakni jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang ngerat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri. Terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dengan, dalam sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbedaan mendasaran atau turut serta sesat dengan penganjuran pasal 55 S1 ke 2 KOHP, kaitannya dalam pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal penganjuran, si penganjur hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan cara-cara limitatif yang ditentukan oleh undang-undang. Dan orang yang dianjurkan melakukan tindak bidana, sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta semua peserta melakukan perbuatan fisik yang langsung menuju terselesaiknya tindak bidana atau dirik. Dalam Ares Hograt, 9 Februari 1914, menyatakan, untuk turut serta melakukan itu disaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai obsep dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah, turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. Sementara Ares Hograt, 29 Juni 1936, menyatakan, turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja, maksud itu tidak akan tercapai. Berdasarkan urean dimaksud dan merucuk urean unsur pasal 3 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan bersama-sama dengan kawan peserta lainnya, sehingga dapat terwujud suatu delik yang sempurna sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Ada pun peran atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa beserta kawan peserta lainnya dapat terlihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada awal proses pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK, Andi Agustinus alias Anina Rogong membuat kesepakatan dengan Burhanuddin Nabi Tupulu yang pada pokoknya terdakwa bersedia memberikan jumlah uang kepada Komisi 2 DPR RI untuk melancarkan pembahasan anggaran IKTP dengan harapan terdakwa dapat menjadi pelaksana proyek tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian disampaikan Andi Agustinus alias Anina Rogong kepada Irman dan kembali menegaskan bahwa Andi Agustinus alias Anina Rogong bersedia memberikan jumlah uang kepada anggota Komisi 2 DPR RI dan Pejabat Kementerian Dalam Negeri guna memperlancar pembahasan anggaran proyek KTP Elektronik serta menawarkan kepada Irman dan Sugiyarto untuk menemui terdakwa karena terdakwa merupakan kunci keberhasilan pembahasan anggaran di Komisi 2 DPR RI. Beberapa hari kemudian terdakwa menghadiri pertemuan yang diinisiasi oleh Andi Agustinus alias Anina Rogong di Hotel Grand Milia sekitar sekitar pukul 6 pagi yang dihadiri pula oleh Irman, Sugiyarto, dan Diyah Anggraini. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan di Depdagri akan ada proyek IKTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama. Selain itu terdakwa juga menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan Irman dan Andi Agustinus alias Andi Narogong di ruang kerja di lantai 12 DPR RI. Dalam pertemuan tersebut Irman menanyakan kepada terdakwa mengenai kesiapan anggaran proyek KTP Elektronik. Atas pertanyaan tersebut terdakwa menyampaikan ini sedang kita koordinasikan perkembangannya nanti hubungi Andi. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Hairuman Harahap selaku Ketua Komisi II yang baru menggantikan Burhanuddin Nabi Tupulu. Perkenalan tersebut ditindaklanjuti oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan menemui Hairuman Harahap di ruang kerjanya dan menegaskan kembali bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong berminat untuk mengikuti lelang proyek IKTP dan bersedia memberikan jumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI. Bahwa menjelang proses pelelangan, Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama-sama dengan Vidi Gunawan Dedy Priyono melakukan pertemuan dengan Isnu Edi Wijaya dan Anang S.W.D. Harjo di kantor PNRI. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong adalah bohir atau pemilik proyek IKTP. Bahwa dalam proses pelelangan, Andi Agustinus alias Andi Narogong meminta Irman untuk memenangkan salah satu dari tiga konsorsium yang dikoordinir oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong yaitu konsorsium PNRI, Astragrafia, dan Murakabi Sejahtera. Guna memenuhi permintaan Andi Agustinus alias Andi Narogong selanjutnya Irman memerintahkan Derajat Wisnu Setiawan untuk melakukan beberapa perbuatan guna memastikan konsorsium PNRI dapat memenangkan pelelangan di antaranya. Pada saat akan dilakukannya proses pemasukan penawaran Derajat Wisnu Setiawan melakukan pertemuan dengan terdakwa Pada saat akan dilakukannya pemasukan penawaran Derajat Wisnu Setiawan melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong Deddy Priono, Husni Fahmi, dan perwakilan dari konsorsium PNRI di rumah Andi Agustinus alias Andi Narogong di perumahan Kemang Pratama guna memastikan dokumen penawaran yang akan dihajukan oleh konsorsium PNRI dapat lolos. Derajat Wisnu Setiawan menerima persyaratan susulan berupa dokumen ISO 9001 dan ISO 14001 yang disusulkan oleh Isnu Edi Wijaya setelah masa pemasukan dokumen telah lewat waktu. Tiga, Derajat Wisnu Setiawan dan Husni Fahmi tetap meloloskan konsorsium PNRI dan Astragrafia meskipun kedua konsorsium tersebut tidak lulus di OSI. Bahwa setelah penandatan kontrak Terdakwa melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong Anang S.U.D. Harjo, Paulus Thanos, dan Johannes Marlim di rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai permodalan untuk membiayai proyek. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa untuk modal kerja akan dibantu oleh Mado Oka Masagung dan oleh karena itu komitmen V untuk Terdakwa harus diberikan melalui Mado Oka Masagung. Kesepakatan tersebut kemudian berlanjut pada pertemuan antara Andi Agustinus alias Andi Narogong Paulus Thanos, Hairuman Harahab, dan Terdakwa di Equity Building Jakarta. Dalam pertemuan itu Terdakwa dan Hairuman Harahab menagi komitmen V kepada Terdakwa sebagaimana yang telah disepakati. Menindaklanjuti hal tersebut Andi Agustinus alias Andi Narogong melakukan pertemuan dengan Anang S.U.D. Harjo, Paulus Thanos, dan Johannes Marlim guna membicarakan cara memberikan V kepada Terdakwa. Selanjutnya disepakati bahwa V itu Terdakwa akan diambil dari PT Quadra Solution dengan menggunakan invoice dari Johannes Marlim. Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh Anang S.U.D. Harjo dan Johannes Marlim dengan mengirimkan uang untuk diberikan kepada Terdakwa sejumlah 5.300.000 dolar melalui Mado Oka Masagung dan Irfanto Hendra Pambudi Cahyo yang dikirimkan melalui beberapa perusahaan dan Money Changer. Selain itu, Anang S.U.D. Harjo juga mengirimkan fee tersebut langsung melalui Mado Oka Masagung sejumlah 2.000.000 dolar sehingga seluruhnya fee yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah 7.300.000 dolar. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata Isnu Edi Wijaya selalu lead konsorsium PNRI tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditargetkan dalam kontrak. Oleh karena itu, Isnu Edi Wijaya beberapa kali mengajukan permintaan adendum kontrak agar konsorsium PNRI tetap dapat menerima pembayaran meskipun belum memenuhi target pekerjaan sebagaimana dalam kontrak awal. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apabila dikaitkan dengan teori hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pertemuan antara Terdakwa Irman Sugiharto Diyah Anggraini dan Andi Agustinus alias Andi Narogong di Hotel Grand Melia telah menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan kepentingan antara Andi Agustinus alias Andi Narogong yang merupakan seorang pengusaha yang berkepentingan untuk mendapatkan proyek Irman dan Sugiharto selaku birokrat pada Kementerian Dalam Negeri yang bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta terdakwa serta terdakwa serta terdakwa selaku anggota DPR sekaligus ketua fraksi Partai Golkar yang mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi 2 DPR RI yang pada saat itu diketuai oleh Burhanuddin Nabi Tupulu yang juga berasal dari fraksi Golkar pertemuan tersebut merupakan awal dari terjadinya delik ini karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari dan menginsafi pertemuan tersebut bertentangan dengan hukum serta norma kepatutan dan kepantasan terlebih lagi adanya upaya yang dilakukan terdakwa untuk menghilangkan fakta yakni dengan cara memerintahkan biaya hanggra ini agar menyampaikan pesan kepada Irman jika ditanya oleh penyidik KPK agar menjawab tidak mengenal terdakwa serta adanya upaya antisipatif terdakwa jika persekokalannya dengan Johanus Marlin dan Andi Agusinus alias Adino Robom diperiksa oleh KPK terdakwa akan meminta bantuan Partai Demokrat dan akan mempersiapkan uang sejumlah 20 miliar rupiah untuk KPK bahwa jika kita cermati urian unsur-unsur pasal 3 tersebut di atas khususnya pada unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada pandanya karena jabatan atau kedudukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penyertaan terdakwa telah secara sadar menggunakan pengaruhnya melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang jasa melalui Andi Agusinus alias Adino Robom sehingga perbuatan-perbuatan Andi Agusinus alias Adino Robom dapat dipandang sebagai on behalf terdakwa dalam hal intervensi pengadaan barang dan jasa sehingga dalam hal penerimaan fee terdakwa dalam hal penerimaan fee terdakwa menggunakan Irfanto Hendra Pambuti Cahyo dan Mado Okamasagung untuk menerima uangnya dengan tujuan menjauhkan hasil perbuatan dengan terdakwa oleh karena itu dapat disimpulkan Andi Agusinus alias Andi Narogong Irfanto Hendra Pambuti Cahyo dan Mado Okamasagung merupakan kepanjangan tangan dari terdakwa berdasarkan urean dan kesimpulan tersebut maka telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh terdakwa dengan Andi Agusinus alias Andi Narogong Diah Anggraini Irfanto Hendra Tukau HP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum Majelis Hakim yang kami muliakan rekan-rekan penasihat hukum yang kami hormati bahwa dikarenakan seluruh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam takauan kedua telah terbukti selanjutnya penutupu akan menilai apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf serta pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan kami berpendapat tidak ditemukan adanya alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa baik karena alasan undang-undang maupun di luar undang-undang oleh karena itu dengan tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut maka dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua kami berkesimpulan bahwa syarat objektif pemindanaan telah terbukti secara sadar dan meyakinkan menurut hukum yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Majanis Hakim yang kami muliakan rekan-rekan penasih kami hormati menurut pendapat para ahli yang masih tetap diberdomin dalam praktek peradilan Indonesia maka untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya selain harus memenuhi syarat objektif yaitu adanya perbuatan pidana masih terdapat satu syarat berupa syarat subjektif yaitu adanya pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa oleh karena itu kesempatan selanjutnya kami akan melihat secara subjektif melekat pada diri terdakwa yaitu tentang adanya pertanggung jawaban pidana atau adanya unsur kesalahan sesuai asas yang berlaku yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan seluruh tindak pidana akan tetapi meskipun ia melakukan tindak pidana tidaklah selalu ia dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan selanjutnya Ruslan Saleh mengambil pendapat Simon bahwa kesalahan dalam keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicelah karena perbuatan tadi oleh karena itu hal yang harus diperhatikan adalah satu keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicelah karena perbuatannya tadi dalam pengertian luas kesalahan terdiri beberapa unsur yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat dua, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan maupun kealpaan tiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan kesalahan tersebut menunjukkan kepada sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicelak karena melakukan perbuatannya tersebut bahwa dalam menilai ada tidak ada kesalahan terdakwa, tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa semata, akan tetapi didasarkan bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain terutama oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengetahui kesengajaan terdakwa yang merupakan dari unsur kesalahan dapat dilihat dari rangkaian perbuatan terdakwa yang sangat dipengaruhi oleh faktor jabatan, pengetahuan, pendidikan dan faktor sosial bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa benar seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana di dalam setiap persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dalam setiap awal pemeriksaan perkara terdakwa menyatakan bersedia menunjukkan pemeriksaan persidangan dan bersedia diperiksa sebagai terdakwa atas perkara yang didakwakan kepadanya dua, bahwa benar antara perbuatan dengan sikap batin terdakwa memiliki hubungannya jelas begitu pula cerminan dari sikap batin tersebut ke dalam perbuatan matril sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur di atas berdasarkan uraian di atas semangat kami berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa patut dicelah atau pada saat melakukan perbuatan terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana dengan demikian terdakwa memiliki kesalahan pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim yang mulia rekan-rekan penasihat hukum yang kami hormati setelah kami mengorekan pembuktian adanya perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam anasir delik yang didakwakan dan mengorekan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa maka kami berpendapat bahwa syarat objektif dan syarat subjektif pemidana telah dapat dipenuhi pada diri terdakwa untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana penentut umum telah mempertimbangkan segala hal yang terungkap di persidangan termasuk perbuatan-perbuatan terdakwa yang terkait dengan kelancaran penyidikan dan penuntutan perkara aku serta segala keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya serta kewajiban yang melekat kepadanya penuntut umum juga telah melakukan penilaian terhadap permohonan terdakwa tanggal 10 Januari 2018 tentang permohonan untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator yakni dengan cara menilai apakah terdakwa telah benar-benar memenuhi persyaratan sebagai justice kolaborator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 Jungto Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan wisil belawar dan justice kolaborator dalam perkara tindak pidana tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada pokoknya menyarapkan seorang pelaku pidana yang akan menjadi justice kolaborator harus memenuhi beberapa persyaratan utama yakni memberikan keterangan yang signifikan mengenai kejahatan yang diperbuatnya dan pelaku lainnya yang lebih besar serta mengembalikan seluruh hasil kejahatannya dengan menggunakan parameter-parameter tersebut dengan disandingkan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan penuntut umum berkesimpulan terdakwa belum memenuhi kualifikasi sebagai justice kolaborator sehingga penuntut umum belum dapat menerima permohonan terdakwa tersebut di atas namun demikian apabila di kemudian hari terdakwa dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka penuntut umum akan mempertimbangkannya kembali meskipun terdakwa pada saat ini belum memenuhi kualifikasi sebagai justice kolaborator namun penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana tetap akan menggunakan pertimbangan secara komprehensif termasuk hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga diharapkan akan melahirkan tuntutan pidana yang adil selanjutnya penuntut umum akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana tambahan dengan memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal 17 dan pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yungto undang-undang nomor 20 tahun 2001 yungto pasal 3 peraturan mahkamah agung RI nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan wang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa berdasarkan pasal 17 undang-undang 31 tahun 1999 yungto pasal 3 peraturan mahkamah agung RI nomor 5 tahun 2014 pidana tambahan wang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam bab 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yungto undang-undang nomor 20 tahun 2001 oleh karena itu dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, 5, sampai dengan pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan wang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 undang-undang 31 tahun 1999 yungto undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam ketentuan pasal 18 undang-undang 31 tahun 1999 yang telah diubat dengan undang-undang 20 tahun 2001 diatur bahwa selain pidana tambahan dimaksud dalam KOHP sebagai pidana tambahan adalah salah satunya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi bahwa sesuai ketentuan pasal 18 undang-undang 31 tahun 1999 yang diubat dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut di atas terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran uang pengganti dalam pasal 18 ayat 1 huruf B undang-undang tindak pidana korupsi terdakwa dapat dijatuhi pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi berdasarkan batasan tersebut maka berapapun harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi maka terhadap hal yang demikian terdakwa dapat dibebani membayar uang pengganti meskipun dari harta yang diperoleh tersebut tidak seluruhnya dinikmati terdakwa berdasarkan alasan tersebut maka dalam praktek penerapan pidana uang pengganti terdapat dua terminologi yang harus dipedakan yakni pengertian diperoleh dengan pengertian dinikmati batasan jumlah uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf B undang-undang tindak pidana korupsi yaitu sebesar-besar nilai harta kekayaan yang diperoleh terdakwa makna diperoleh dalam perasa tersebut adalah harta yang berasal dari kejahatan telah berada dalam penguasaannya walaupun secara fisik tidak langsung dikuasai oleh terdakwa namun terdakwa mempunyai keleluasaan untuk menggunakan harta benda tersebut sedangkan pengertian harta benda harus dimaknai tidak hanya berbentuk uang akan tetapi dapat pula berbentuk barang atau jasa atau pelayanan yang dapat dinilai dengan uang adapun dalam hal pihak yang menikmati harta benda tersebut bukan terdakwa hal itu di luar jangkauan pasal 18 ayat 1 huruf B argumentasi ini sejalan dengan pasal 5 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penutupan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana penyusun uang berdasarkan argumentasi terdiatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum persidangan terdakwa telah memperoleh harta benda hasil kejahatan sebesar seluruhnya 7.300.000 USD dan satu buah jam tangan merek Richard Mill seri RM011 seharga 135.000 USD sebagaimana yang telah diurahkan pada unsur diatas meskipun jam tangan tersebut pada Desember 2016 telah dikembalikan oleh terdakwa namun pengembalian tersebut dilatar belakangnya oleh kekhawatiran terdakwa karena pada saat itu KPK telah melakukan penyidikan perkara KTP elektronik dengan menetapkan dua orang tersangka yakni Irman dan Sukiarto selain itu sudah terdakwa menerima pada bulan November atau Desember 2012 sampai dengan Desember 2016 terdakwa telah memperoleh nilai manfaat dari jam tersebut sehingga patut untuk dimintakan uang mengganti bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah diperolehnya Rp95.000.000 oleh karena itu pengembalian uang tersebut harusnya diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban uang pengganti yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar tuntutan ini selain menjatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti penuntut umum juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan jenis pidana tambahan lainnya berdasarkan dari ketentuan pasal 18 S1 Undang-Undang 31 tahun 1999 Yungto Undang-Undang 20 tahun 2001 seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana ketentuan tersebut tidak menjelaskan ruang lingkup hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh karena itu untuk mengetahui makna dan ruang lingkup hak-hak tertentu tersebut harus dilihat pada ketentuan pasal 35 S1 Kabupidana yang meliputi hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu serta hak-hak lainnya sebagaimana diberikan di pasal 35 S1 Kabupidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat adalah seorang anggota DPR sekaligus sebagai ketua fraksi yang mengendalikan dan mengkoordinir anggotanya yang tersebar dalam setiap komisi dan alat kelengkapan dewan terdakwa karena pengaruhnya tersebut mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan barang jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya dengan kata lain terdakwa menggunakan pengaruh politiknya untuk melakukan perbuatan sebagaimana diberikan di atas oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa telah mempergunakan pemenang yang ada padanya karena jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya untuk menghindari negara ini dikelola oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau gedudkannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega, maupun kelompoknya serta melindungi publik atau masyarakat dari fakta informasi, persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya maka perlu kiranya mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yang menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan sehingga fungsi hukum sebagai tool of social engineering dapat terwujud namun pencabutan hak tersebut juga harus dibatasi dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana dalam pasal 38.1 Kauh Pidana bahwa mengenai pengenentuan status barang bukti dalam perkara aku terdapat barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka harus dilampas sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk pembuktian perkara lain bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai memenai dakwaan kepadanya maka sesuai dengan pasal 222 Kuhat terdakwa juga harus dibubani untuk membayar biaya perkara terdakwa